Intro Kasat Reskrim Pol Respinrang Pol Dasul Sal yang baru Ibtu Ahmad Rizal memimpin langsung dua tim dari unit Reskrim Pol Respinrang dan Polsek Paleteang Pol Respinrang untuk melakukan olat TKP penemuan mayat lelaki bernama Amal 65 tahun warga Jalan Lasinrang, Kelurahan Lalakbata, Kejamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan Dari hasil olat TKP yang dilakukan tim Inavis Satreskrim Pol Respinrang bersama para tenaga kesehatan Puskes Masulili dan tim BPBD Kabupaten Pindrang tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang ditemukan dalam posisi telentang di atas ranjang kayu miliknya awal penemuan mayat ini dimana rekan korban bernama Majid 56 tahun datang mengunjungi rumah korban untuk mengajak bermain catur namun setelah mengetuk pintu beberapa kali dan mencium aroma tak sedap dari dalam rumah korban selanjutnya langsung membuka pintu rumah dan melihat korban Amal sudah tidak bernyawa dan tubuhnya sudah bengkak berbau tak sedap selanjutnya Majid menyampaikan informasi ini kepada tetangga korban kemudian melaporkan kepada pihak aparat keamanan dalam hal ini personil Polsek Paleteang Polres Pindrang Polda Sungsel Kasat Reskrim Polres Pindrang Ibtu Ahmad Rizal yang didampingi Kanit Busar Aibtu Syahrir di lokasi kejadian bersama Pawas Polres Pindrang Ibtu Samsul dan Kanit Reskrim Polsek Paleteang Ibtu Arif mengatakan setelah dilakukan olat TKP oleh tim Inavis Satres Krim Polres Pindrang pihak keluarga korban bernama Irfan Asni langsung menandatangani surat pernyataan penolakan untuk melakukan autopsi kepada korban yang berdasarkan persetujuan dari anak korban yang saat ini berada di daerah toli-toli Jadi perlu kami jelaskan bahwa benar pada hari ini sekitar jam 16 tadi menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia Ada pun dugaan meninggal dunia untuk sementara dari hasil pemeriksaan awal luar terhadap korban itu belum ada ditemukan indikasi tanda-tanda kekerasan Kalau kondisi jenazahnya bagaimana? Jadi kondisi jenazah sudah dalam keadaan bengkak mengalami pembengkakan di beberapa area tubuh itu diperkirakan karena almarhum ini meninggal 3-4 hari yang lalu Untuk langkah selanjutnya kami sudah menghubungi pihak keluarga korban terkait dengan proses selanjutnya Namun oleh keluarga korban meminta untuk tidak dilakukan autopsi dan menerima kematian korban Menurut keluarga korban ini yang bersangkutan itu memang mengalami penyakit Sementara itu Kapol Respinrang AKBP Santiaji Kartasasmita SIK yang dikonfirmasi mengatakan setiap laporan warga baik itu kepada personil polsek jajaran Pol Respinrang maupun langsung ke Mapol Respinrang melalui call center 1110 Pol Respinrang terkait kejadian harus segera ditindaklanjuti tanpa menunggu waktu lagi Dan tentunya hal ini tak lepas dari pantauan dari para peminkam tipmas yang sehari-harinya harus intens berada di tengah-tengah masyarakat binaan di wilayah hukum polsek masing-masing Personil Pol Respinrang dan polsek jajaran Pol Respinrang harus sigap dalam memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat terkait dengan kam tipmas dengan melaporkan kegiatan kepada atasan secepat mungkin Dari Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan Tim Liputan mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!